Oi Prof, siap, kamu lanjut. Lanjut aja nih, sudah hampir 30. Ya, mongga. Mas Boyol, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tore, selamat berwebinar ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya diminta sama Prof. Pita untuk menjadi pengganti karena beliau ada kegiatan. Dan Prof. Jenderal CDL Pak Kris Nanda juga sedang ada kegiatan di wilayah, kalau enggak salah. Saya menggantikan izin Prof. Trisno, saya menggantikan Prof. Pita. Kali ini temanya tentang bunuh diri. Siren, suicide dalam perspektif sosiologi. Dengan pembicara Dr. Sutrisno yang buat saya, beliau tidak asing lagi. Menampung pendidikan di banyak perguruan tinggi. Di Jogja, di UGM, di UIN. Ternyata kali jaga pernah. Di Unan, ke Padang. Jauh sekali. Kemudian di Jakarta, di Triakara. Jadi beliau memang... Tokoh yang lengkap ya. Secara keilmuan beliau mumpuni. Terakhir S3-nya itu di UI. Jadi dari Jogja ke Padang ke Jakarta. Dan beliau dosen tetap di STIK PT IKA. Kali ini beliau akan... Satu lagi, beliau itu logatnya Jawa, tapi lahirnya di Banten. Di Rangkas Bitung, kalau tidak salah. Rangkas Bitung itu... Kalau banyak cerita tentang Rangkas Bitung dari novel-novelnya... W.S. Dekar ya, Prof? Tempat lahirnya Pak Turujatun Kunturujakti, Pak Eros Jarud, dan lain-lain. Nah, kali ini beliau akan... Menyampaikan tema tentang bunuh diri. Silent bunuh diri itu... Maksudnya, ya mungkin nanti Prof. Tutisnya akan menjelaskan. Tapi secara sekilas saya mungkin akan... Membacakan sedikit saja pendahuluan. Bahwa... Ini merupakan fenomena sosial yang... Sudah lama. Tapi belum... Hingga hari ini belum ada jawaban yang pasti... Kenapa seseorang itu melakukan bunuh diri. Ngeriset terakhir dari seorang sosiolog terkemuka... Dari Durkheim menulis langsung tentang... La Suicide tahun 1897. Jadi... Abad ke-19 beliau sudah menulis tentang... Fenomena bunuh diri. Dan secara ringkas... Menurut beliau itu... Menurut Durkheim... Bahwa... Orang melakukan bunuh diri itu punya kecenderungan... Karena ada masalah dalam diri dan lingkungan sosialnya. Durkheim mengidentifikasi tiga faktor... Mengapa seorang bunuh diri... Mengapa seorang bunuh diri... Pertama... Karena faktor egoistik... Anomik dan altruistik. Dan... Hubungan sosial ini seringkali disebut dengan... Integrasi manusia... Ada... Berhadap lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Ada... Terjadi ketidakseimbangan dalam hubungan antar diri dan masyarakat... Yang dapat menyebabkan seseorang bunuh diri. Lebih lengkapnya nanti... Evert-nya saya kirim di... Apa... Di chat ya. Ada tiga jurnal dan... Kemarin saya kirim ke Prof. Sutris juga jurnal terakhir... Tahun 2017. Mungkin untuk mempersingkat waktu... Saya... Silakan Prof. Sutris untuk... Mempresentasikan. Unggol. Terima kasih... Mas Karman... Atas pengukannya. Dan... Kedua... Terima kasih... Atas jurnalnya... Kiriman kepada saya. Dan... Aduh ya... Kalau soal... Materi jurnal ini... Saya kira... Mas Karman memang... Gak ada tandingnya... Di antara teman-teman... Sangat kaya dengan itu... Dan sangat betul-betul memperkaya saya. Kiriman-kiriman sebelumnya juga... Apa namanya... Jimat... Referensi bagi saya... Di perpustaka... Di pustaka... Pustaka web gitu. Dan kedua ini yang terakhir... Yang justru saya gak ketemu... Dan saya cari-cari. Dan pas betul... Dengan jurnal yang akan saya bawakan. Jadi... Yang akan saya presentasi... Ini adalah hasil riset saya... Di kepolisiannya. Bunuh diri di kepolisiannya. Saya melihat... Sebelumnya gak ada... Semacam ini. Tapi rupanya... Mas Karman... Luar biasa... Apanya... Saya ingin... Apakan... Apa judul riset saya ini. Nah ini... Presentasi saya ini. Ini adalah penelitian... Lupa... Pak... Pak Sutri plus bentar. Ternyata... Oh... Ada... Oke... Ini sudah datang ini. Sudah bergabung sama kita. Profesor Jenderal... Tris Nanda. Mungkin... Profesi... Pendahuluan monggo. Monggo. Oh iya. Ini... Mohon maaf... Mohon maaf... Ini Pak Trisno, Mas Karman. Ya. Saya sabi-sabi ya. Soalnya ini masih banyak kerjaan. Yang Nyambung. Tadi pas... Nguji S2 juga saya baru... Ada Zoom. Ini banyak kegiatan. Tapi terima kasih Pak Trisno. Ini... Saya... Minta izin Pak Trisno. Jumulnya memang agak saya softkan ya. Supaya... Ini walaupun hasil terahan seperti itu... Tapi... Saya ganti silent suicide gitu ya. Supaya... Lebih soft gitu. Saya kawasan lebih... Interpretasi yang berbeda. Walaupun... Ini memang ada... Dan ada kajiannya. Mungkin kalau Mas Karman ingat... Atau Pak Trisno punya... Ada kumpulan tulisan dari jurnal dan berbagai hal yang berkaitan dengan polisi stres. Jadi tentang stres pada petugas kepolisian. Karena memang ini sangat penting. Menurut saya ini adalah juga merupakan kajian agar... Para petugas polisi ini perlu diajarkan yang berkaitan dengan gaya hidup. Atau mengatasi permasalahan. Karena tekanannya pasti banyak sekali dan berat. Semakin tinggi tekanan, permasalahan akan semakin besar. Nah, kaitannya ini juga ada penyimpangan sosial. Saya kira Durheim juga pernah meneliti yang berkaitan dengan bunuh diri. Dan juga ternyata banyak hal lain. Nah, kaitannya dengan penyimpangan sosial, penyimpangan seksual, bahkan brutality. Ini juga berdampak kepada yang lain-lain. Karena ini saya kira kasus-kasus penembakan, kasus-kasus tingkat stres yang tinggi, ini juga perlu dipelajari. Dan apa yang akan dipaparkan oleh Pak Trisno, saya kira bisa menjadikan suatu bahan pembelajaran buat kita semua, bagaimana mengatasi dan mengelola stres. Ini masalah psikologi, saya kira Pak Hamdi Mulu juga pernah menyampaikan. Pak Adriano juga ada. Nah, saya kira Pak Trisno dari kajian tentang sosiologi, ini bisa disampaikan. Nah, Pak Trisno, monggo silakan dilanjut, Mas Karman, dilanjut ya. Saya monitor terus, saya dengarkan terus. Oke, silakan lanjut. Oke, Prof, silakan monggo, silakan. Terima kasih, Prof. Penjernihannya utamanya berkaitan dengan judul supaya lebih soft. Dan apa, saya kira memang saya baru pikir bahwa judulnya kok menjadi cantik gitu ya. Jadi terima kasih atas itu. Saya kira kami pandang sendiri, dan kita udah lengkap begini, saya tetap menggunakan judul yang ini, jadi bunuh diri. Karena ini riset penelitian. Tapi begini, sebelum saya lanjut itu, saya kira prolohnya bahwa bunuh diri ini memang metodenya rumit. Metodenya rumit. Konon katanya kalau teman-teman di psikologi mendekati bunuh diri itu kuantitatif dan wah rumit. Karena begini, bunuh diri itu pasti pintunya stres. Tapi tidak setiap orang stres itu bunuh diri. Nah, itu problemnya. Jadi, bila mana orang yang stres kemudian bunuh diri, kebanyakan riset-riset itu ternyata berhenti di stres. Apa yang menyebabkan faktor-faktor stres? Itu titik. Dia nggak bisa merambah jenis mana yang stres ini, yang bunuh diri, dan jenis mana yang tidak. Di S3 kita, namanya MUJIB, kebetulan juga saya puji kemarin, dibimbing oleh rekan-rekan dari UI Psikologi, juga meneliti tentang bunuh diri di kepolisian. Tapi dia di Jakarta saja. Kalau menurut saya, metodenya lagi-lagi tidak sedang menjelaskan mengapa orang bunuh diri, tetapi mengapa orang stres. Nah, itu saya kira poin yang harus dilawahi. Pak Terino, ini sharing dulu ya, nggak apa-apa sebelum presentasi. Ternyata juga ada masalah bipolar, Pak. Ini si Slovenia ini juga menjakut. Karena saya beberapa mengikuti anak-anak bipolar yang hobi menggambar atau melakukan kegiatan berkesenian, ternyata ini juga menjadi bagian pendorong atau pemicu orang untuk melakukan bunuh diri. Nah, ternyata nanti kontaknya ada namanya art terapi. Nah, art terapi ini nanti akan menjadi salah solusi. Silahkan nanti Pak Terino dan Mas Karman, serta para mahasiswa dan rekan-rekan sekalian bisa membahasnya. Saya kira begitu. Pak Terino, silahkan lanjut. Terima kasih banyak. Saya membaca tulisannya Prof. Chris yang terakhir ini, kalau nggak salah. Ini memang sebuah metode yang baru untuk, ini dunia kepulisan kan dunia yang kaku, serem, dan serba tiklak gitu. Maka terapi-terapi yang bersifat art, saya kira memang sebuah metode yang selama atau panjang kepulisan belum dilakukan. Meskipun Pak Hugeng itu melakukannya, tapi secara personal gitu. Dia sendiri nyanyi-nyanyi. Tapi secara sistem itu nggak ada. Nah, itu poinnya. Sekali lagi saya kembali ke saya bahwa gini, kalau di psikologi, itu harus ada, kalau penelitian tentang bunuh diri, dia harus memilah-milah sejenis stres yang apa yang menyebabkan bunuh diri. Bahwa stres pintunya bunuh diri, iya. Tetapi tidak setiap orang stres itu bunuh diri. Nah, sekarang sosiologilah yang memberikan pendekatan atas itu. Tetapi begini, metode sosiologi sendiri saya kira memang bagi rekan-rekan yang nggak sosiologi gitu, yang apalagi belum belajar sosiologi, memang ini seperti kuasi sains ya. Bukan ilmu beneran atau kuasi sains. Ya, kayak bukan ilmu yang bersifat kayak statistik gitu. Tapi oke lah, saya ingin menjelaskan bagaimana metode ini bisa relevan untuk bunuh diri. Lagi-lagi saya menggunakan nomas Karman yang sedang-dipakai Durkheim memang, karena Durkheim betul-betul meneliti tentang suicide dengan angka jumlah yang besar. Nah, saya ingin mulai saja supaya menghemat waktu, barangkali nanti kita juga diskusi, meragukan minimal metode ini. Nah, ini sekedar sebuah data yang saya ambil dari Propam, tahun 2015 sampai 2017, angkanya sih nggak besar. Tetapi saya ragu angka ini mencerminkan yang sesungguhnya. Nanti kita akan lihat mengapa angka ini nggak mencerminkan yang sesungguhnya. Jadi ada 28 kasus selama dua tahun. Angka ini kecil tentu saja. Menurut saya kecil. Ini angka bunuh diri di ASEAN. Kedar prolog bahwa ternyata Myanmar itu menempati posisi yang paling tinggi. Dan Indonesia ada di urutan ketiga. Nah, kalau misalnya seorang sosiolog membaca data semacam ini, itu pertanyaannya, ini kan agregat. Kalau dia nggak agregat, maka dia akan nggak, atau pencikannya ada di mana saja, jadi nggak teratur. Ini sepertinya agregatif. Kalau dalam ada itu kita pakai semacam teori kontenyen, itu ternyata bunuh diri itu seperti orang menguap. Kalau kita ngantuk menguap, tetangga kita sebelah kita juga menular dan seterusnya. Nah, itu di sosialnya di situ sebetulnya. Sosiologisnya di situ. Oleh karena itu, ini agregatif. Lebih agregatif lagi kita lihat di skala global. Jadi warna yang pekat itu semakin tinggi bunuh dirinya. Tapi warna yang semakin terang itu semakin kecil bunuh dirinya. Nah, ini juga sosiologi tertarik terhadap ini. Ini harus dibedakan dengan, kalau sosiologi diganti dengan stres, ini beda. Jadi misalnya, apakah warna pekat ini semakin banyak orang stres, sementara dibandingkan yang warna yang enggak pekat? Ternyata bukan begitu. Karena lagi, bahwa bunuh diri itu pintunya memang selalu stres, tetapi tidak setiap orang stres itu akan bunuh diri. Jadi memang harus dilihat dari faktor-faktor yang lain. Dan faktor yang lain itu dalam hal ini adalah faktor sosiologis yang dilihatnya. Jadi misalkan kalau di Montana, Utah, dan Surusenia. Ini tahun berapa sih? Saya enggak melihat tahun, tapi ini saya klik dari Google saja. Suicide rates across the United States di Amerika. Oh, dari buku sosiologi? Ya, dari buku sosiologi masionis. Dari buku saya juga ada itu. Ini saya kira, ini ketika menjelaskan Durkheim sih sebetulnya. Dan ini bukan penelitian Durkheim, karena baru. Nah, itu saya kira bahwa relevan sosiologi melihat itu. Tapi bagaimana sosiologi melihat stres semakin banyak pakai tekanan? Tentu saja bisa. Nanti mungkin kalau Prof. Kris Nanda berminat menyeri usi hal-hal ini, saya kira memang diskusi KT ini menjadi entry yang menarik. Karena ini adalah riset, maka saya mencoba membatasi bahwa bunuh diri itu diletakkan sebagai gejala sosial, bukan gejala psikologi. Yang dimaksud bukan gejala psikologi adalah gejala personal. Kalau dalam sosiologi, pilihan sedikit atau banyak anak saja sebetulnya itu lebih sosial. Bukan merupakan kecenderungan psikologis. Maka diorientasikan fenomena sosial yang menekan orang untuk melakukan bunuh diri. Oleh karena itu begini, kembali lagi ke awal tadi, apakah fenomena sosial ini akan menyebabkan stres? Sekali lagi, iya. Tapi poinnya adalah stres yang bagaimana yang bunuh diri. Tidak semua stres itu bunuh diri. Ini sebetulnya sama dengan riset-riset tentang radikalisme dan terorisme. Bahwa terorisme itu pintunya radikal. Tapi tidak setiap orang radikal itu menjadi teror. Terorisme dan semacam. Oleh karena itu, untuk meneliti teroris, semua sampai meledak-ledakan. Iya betul, dia harus ditelaah teologinya. Teologi radikalnya. Tetapi itu tidak cukup. Karena teologi radikal itu tidak serta-merta menggerakkan orang menjadi melakukan tindakan berdarah. Nah itu poinnya dalam sosiologi. Jadi apakah bunuh diri? Nah kami batasannya begini. Karena ini adalah polisi yang dilihat dengan jumlah yang sekian di sejumlah polda, maka pertanyaannya kami susun semacam gini. Apakah bunuh diri itu diproduksi ya? Bunuh diri diproduksi oleh tekanan sosial dari luar organisasi? Nah ini. Atau apakah dia dari dalam organisasi? Tadi Prof. Chris itu sudah menyebut mengasumsikan besar kecilnya tugas atau bunuh diri. Tetapi dalam riset saya ini, ternyata yang nganggur juga banyak, yang bunuh diri juga. Jadi ini nanti kita akan lihat di belakang nanti. Jadi faktor apa gitu. Justru yang menganggur itulah yang banyak stres. Yang enggak nganggur memang enggak stres. Polisi yang ternyata itu. Tentu yang sibuk, sibuk banget. Yang nganggur, menganggur banget. Misalnya begitu itu akan menjelaskannya pakai konsep apa. Nanti kita meminjam Durkheim, Emil Durkheim. Nah ini catatan kategori di luar organisasi dan di dalam organisasi akan selalu ditelusuri sebagai bagian dari uniqueness, status, dan peran kepolisian dalam kontestasi sosial. Maksudnya itu, ini yang menyebabkan bunuh diri ini, apakah kerja-kerja kepolisiannya, ataukah bukan itu saja. Maksudnya bukan itu karena faktor luar. Kalau dia setelah pulang kerja, kemudian dia keluyur luar, dia tidak sedang berseragam, meskipun dalam bahasa kantor kita adalah dia adalah seorang polisi yang keluyuran, tapi konteksnya dia tidak sedang dalam tugas kepolisian. Karena itu ketika dia keluyuran di luar, kemudian kenal dengan teman-teman SMA, kemudian dia mengkonsumsi obat-obatan, ini dikategorikan sebagai faktor luar. Nah ini faktor stresor, atau penyebab stres yang dari luar. Kalau kita berani sekarang ini berkontemplasi sedikit, di antara hidup kita ini sebagai seorang polisi, apakah yang menyebabkan stres itu kerja kita kepolisi, atau yang bukan? Jangan-jangan yang bukan. Yang saya maksud yang bukan, jangan-jangan ketika kita keluyuran di nonton film sana, karena ada cewek baru yang makanya selingkuh, dan seluruh-seluruhnya ketahuan banyak. Nah itu kan bukan faktor. Nah itu sebenarnya dilihat dari itu sebagai poin yang kami lihat. Ini pembatasan, pembatasan cara kami melihat persoalan. Bahwa kami penelitian harus dibatasi dalam asumsi-asumsi semacam itu. Nah ini bagaimana sih bunuh diri dipahami? Nah kalau kita meneliti misalnya apakah orang pensiun lebih kritis ketimbang tidak pensiun? Nah karena itu kan di kepala kita polisi kebanyakan gitu. Kalau sudah pensiun kritis, kalau enggak pensiun enggak kritis. Nah kita bisa mewancarai mereka yang sudah pensiun. Ternyata kritis. Tapi dalam metode ini sulit. Enggak begitu. Apakah bunuh diri mengapa kita enggak bisa bertanya kepada orang yang sudah bunuh diri? Kebanyakan sana kita tanya atau kita bangkitkan, mengapa kamu bunuh diri? Tentu bukan itu. Maka metodenya menjadi sebuah metode yang unik yang ditawarkan oleh MLDKM ini. Jadi MLDKM itu memilah-milah bunuh diri hubungannya dengan bukan interaksi sosial ya, interaksi sosial tetapi dengan solidaritas sosial. Intinya manusia atau individu bagian dari kelompok tertentu, kalau kelompok itu melonggar, bunuh diri di situ yang menyebabkan bunuh diri. Yang integrasi melonggar. Integrasi ya bukan integritas. Atau solidaritas yang melonggar. Tapi solidaritas yang terlalu kuat itu juga bisa bunuh diri. Nah jadi bagusnya integrasi yang sedang-sedang saja. Ini Durkheim melakukan penelitian dengan responden atau dengan sampel yang sangat amat besar. Di Inggris, Denmark, Itali, Perancis, Eropa ya, kebanyakan Eropa ya. Pada kisaran ini, 1890-an. Ini penelitian panjang dan maraton. Tidak menggunakan metode statistik yang rumit, tetapi cukup tabel silang. Nanti kita akan lihat bagaimana Durkheim cara melakukannya. Nah ini hasilnya ini. Jadi ini kaitannya dengan integritas. Jadi bunuh diri itu dikategorikan menjadi empat tipe. Dan tipe ini adalah disebabkan oleh solidaritas sosial yang merenggang dan menyempit. Ini kita lihat. Misalnya bunuh diri egoistis disebutnya. Nah ini terjadi ketika solidaritas melemah. Jadi saya dalam suatu agregat, bagian dari anggota agregat, ketika agregat sosial itu konflik di sesama agregat itu di dalam anggota, kemudian dia merenggang, dan saya itu kehilangan patron atau kehilangan apa, maka itu tentu penyebab stres ya memang. Tetapi poinnya kita akan menjelaskan tidak setiap stres bunuh diri. Nah ini di ranah sosial bunuh diri ini. Ini ilustrasinya yang di bawah ini. Jadi solidaritas yang melemah itu akan menyebabkan bunuh diri. Dalam penelitian kami ini, yang dimaksud solidaritas melemah itu misalnya, ada frustrasi karena ditinggal teman. Itu misalnya. Frustrasi karena keluarganya pecah. Itu kan solidaritas yang merenggang. Frustrasi karena keluarganya. Atau karena kalau dia sebab di kantor, pimpinannya itu mengucilkan. Dan seterusnya. Nah itu solidaritas yang melemah. Ini ilustrasi yang ditemukan oleh Durkheim. Bahwa penganut Kristen itu lebih besar ketimbang Katolik. Ini temuannya Durkheim. Ini menjelaskannya karena Kristen itu liberal. Jadi manusia itu hadir dalam kelompok yang kita menaksir apa saja. Ayat suci kayak gitu-gitu. Beda dengan Katolik yang ada patron dan seterusnya. Taksir itu dibimbing dan seterusnya. Nah ini integritas gereja Kristen perusahaan lemah ketimbang Katolik. Ini pembacaan Durkheim. Kemudian kelompok teredukatif itu ternyata lebih tinggi ketimbang yang nggak edukatif. Ini juga bisa dijelaskan seperti Durkheim tadi. Karena melemahnya kepercayaan tradisional, melonggarnya kepercayaan-kepercayaan, itu semakin menguatnya individualisme moral. Jadi dalam sebuah agregat misalnya semakin edukatif, itu sebetulnya semakin membunuh atau memberangkus kepercayaan-kepercayaan yang membuat solidaritas mereka erat sebelumnya. Nah itu yang dilakukan oleh Durkheim. Tapi sekali lagi Durkheim ini penelitian yang bersifat maraton dan jangka panjang dengan jumlah statistik yang sangat besar. Nah ini jomblo lebih besar ketimbang yang menikah, bunuh dirinya. Karena apa? Ini bukan persoalan ekonomi lagi-lagi. Ini adalah persoalan solidaritas. Jadi barangkali kalau jomblo nggak ada tempat ngadu ya. Itu juga nggak ada tempat untuk berantem jadinya juga. Itu soal lain, tetapi paling tidak itu temuan Durkheim. Jomblo itu lebih bunuh diri egoistik. Maksudnya jomblo dalam pengertian usianya cukup. Misalnya kalau dulu di atas 17, kalau di Eropa itu kan sudah harus mandiri, keluar rumah, dan lain-lain. Di Indonesia kita nggak menemukan. Ini kasus yang barat. Ini altruistik ketika solidaritas itu menguat, berseberangan dengan egoistik tadi. Jadi integritas sosial yang menguat itu ternyata altruistik. Nah ini saya temukan sebenarnya ini. Kalau dalam birokrasi Indonesia, di mana saja manusia korupsi itu sebetulnya jangan-jangan itu altruistik yang tinggi. Karena kecintaan kepada keluarga, sehingga dia melakukan hal yang membahayakan dirinya sendiri. Jadi pejabat-pejabat yang korupsi itu memang sebetulnya sayang sama keluarga dalam konteks menunggu ini. Nah ketika dia tahu, dan dia tahu dengan segala risikonya, maka dalam pembacaan Durkheim itu solidaritas itu sebetulnya akibat dari solidaritas menguat itu. Jadi dia bunuh diri. Ini juga saya temukan. Atau saya kira juga sebetulnya banyak ya, yang sebetulnya juga ditutupi orang-orang bunuh diri itu karena yang kayak gini-gini. Yang kayak gini-gini. Sorry banget, ini agak melompat bahwa catatan bunuh diri di kepolisian itu sangat tidak akurat. Karena misalnya begini, bunuh diri di Polsek X gitu, nanti di Polda itu judulnya bukan bunuh diri. Apalagi di Mabes. Oleh karena itu, angka di Propam itu sangat tidak mencerminkan angka yang sesungguhnya. Nah itu kalau kita mau agak survei, agak mendalam gitu, karena kita paham bahwa dengan catatan seperti itu sebetulnya untuk menyelamatkan keluarga juga. Malu kalau ayahnya bunuh diri. Jadi ditulisnya jangan bunuh diri, sakit saja. Nah itu saya kira yang altruistik. Nah yang bunuh diri anomik, ini adalah ikatan sosial yang longgar. Sekaligus pelonggaran ikatan sosial yang mengarah kepada sublimasi. Jadi kalau anomik itu, tata sosial itu nggak ada nilai yang bisa dipegang secara kokoh gitu. Kadang-kadang ini anomik ya. Anomik itu ini mana sih yang benar ya? Ini rasanya benar. Ternyata saya pegang yang ini, dimarahin sama yang itu. Yang mana jeninya? Jadi berarti gue harus korupsi dong. Nah itu anomik. Nggak ada nilai atau memang sedang pergeseran nilai. Nah ini Durkheim. Integrasi sosial menunjukkan defisiensi hingga melumpuhkan regulasi sosial. Jadi nggak ada nilai yang bisa dipegang, sehinggaknya orang stres. Saya kira juga kita hampir mengalami semua ini. Kayak gini-gini. Ini terjadi ketika perubahan sosial yang sangat masif. Kalau perubahan sosialnya cepat gitu, maka orang tiba-tiba nilai yang baik dan yang nggak baik itu kabur. Saya menyetiai kawan atau nggak sih sebaiknya nih? Kayak gitu-gitu. Nanti kalau menyetiai, nanti kalau ketahuan bagaimana. Tapi kalau nggak nanti kayak gitu-gitu. Ini sebetulnya anomik. Nah melalui kerangka berpikir seperti inilah kami gunakan untuk melihat sejumlah data di kepolisian. Tetapi begini, metodenya itu kami mewancarai teman-teman terdekatnya. Teman-teman terdekatnya, keluarganya. Ini capek penelitian ini. Karena kalau kita mewancarai keluarganya, isinya bukan data yang kita butuhkan, tetapi nangis melulu mereka itu. Jadi sesenggukan terus. Jadi agak sulit ya. Lebih enak dengan handai tolan, kawan-kawan deketnya. Yang digali adalah mengapa si aktor ini melakukan tindakan itu. Apakah ada tanda-tandanya? Apa persoalannya? Pernah mengadu nggak? Dan sebetulnya ini menarik karena kepolisian ini saya lihat keras ya. Dan hampir mempunyai pola nanti gitu. Ini dokumentasi. Dokumentasi diorankan untuk mendapatkan keterangan yang bersifat track. Ini di personil. Di propang. Kaminal ini biasanya memang anggota yang bermasalah. Ada catatan di propang. Tapi juga ada yang nggak selalu. Nggak selalu. Nggak selalu ada catatan. Tapi rata-rata ada catatan lah. Atau kalau bintang ya pasti ada masalah dengan kooperasi. Itu misalnya begitu. Survei ini dengan kusener. Kusener itu tetap diperlukan mendapatkan profil permukaan. Jadi untuk melihat tekanan organisasi itu terhadap aktor bunuh diri. Misalnya yang dilihat adalah kalau dalam survei itu keketatan, tekanan, dan kelonggaran. kenyamanan bekerja. Organisasi dan pertemanan. Tapi ini kan di dalam. Seringkali persoalannya di luar. Lain lagi. Itu saya kira yang... Ini penelitiannya sebetulnya besar. Di empat polda, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Palembang. Dan wilayah Jambi. Nah ini temuan. Kami menggambarkan temuannya begini saja. Jadi penyebab luar, penyebab dalam. Penyebab ini adalah misalnya, kalau kita mewawancari mereka, itu hampir selalu hal-hal yang bersifat begini. Tetapi kalau hal-hal yang kayak gini ini, sebetulnya bisa Durkheim menjelaskan kerengganan atau keketatan. Ini banyak di antara mereka itu, Bintara itu, yang asmara ini. Bunuh diri. Ini asmara paling banyak. Tetapi saya kira untuk polisi memang agak menarik. Karena dia, kalau di wilayah, bukan di Jakarta, semakin ke kampung, polisi itu mempunyai status yang tinggi, yang wah. Oleh karena dia, wah, maka mungkin statusnya naik dan dapat gaitan yang mudah saja kayak gitu. Persilinukan tipe bunuh diri egoistik. Ini dalam kategori Emil Durkheim. Kalau organisasi ini pencilan ya, maksudnya. Saya agak lupa ini. Tipe bunuh diri egoistik juga. Egoistik. Jadi, kalau tipe bunuh diri egoistik itu, karena ini, solidaritasnya merenggang. Solidaritas yang merenggang. Ini rata-ratanya begitu. Solidaritas yang merenggang, sehingga dia harus mengatasi persoalan sendiri. Kadang-kadang persoalannya memang dari luar, tetapi, konon katanya dalam riset kalau kita bandingkan intragenerasi itu semakin ke sini, itu solidaritas semakin merenggang sebenarnya. ekonomi penting untuk menjelaskan mengapa anggota polisi melakukan tindakan tragis. Tetapi bukan faktor segalanya. Memang rata-rata ekonomi. Jadi ini urusan dengan kooperasi apa gitu. Tetapi kalau sebetulnya mengapa menggunakan altruistik? Sebetulnya kita meragukan ekonomi sebagai buah faktor. Lagi-lagi ini bukan ekonomi, tetapi faktor sosial. Karena altruistik ini adalah solidaritas agregat sosial yang menguat. Kalau solidaritas yang menguat, tinta kita kepada agregat tinggi, orang itu mau melakukan tindakan apa saja yang dia sendiri tahu resikonya. Orang bukan, kalau Jepang itu biasa melakukan bunuh diri hara-kiri dari pesawat itu, itu jenis yang altruistik. Karena kecintaannya terhadap negeri Jepang yang sehingga dia melakukan bunuh diri. Nah itu kebanyakan yang suicide bom yang teroris kita, itu juga harus dibaca dalam karakter altruistik ini. Dia kesetiaan kepada nilai yang dipegang tinggi. Nah altruistik ini kesetiaan kepada keluarganya. Kecintaan yang tinggi kepada keluarganya mengalahkan dia paham resiko yang akan dihadapinya. Nah ini saya kira temuan-temuan yang bisa disimpulkan dari siapa data. Jadi poinnya adalah perilaku dalam hubungannya dengan norma sosial, penyimpangan sebagai penyebab penguat meregang solidaritas. ini data apanya, faktor yang menekan si pelaku. Ini anu, apa namanya, questionnaire, dan ini hasilnya. Faktor yang menyebabkan si pelaku hingga sampai pada tindakan bunuh diri, lebih disebabkan, nah ini kan anu, misalnya, eh bukan misalnya, pertanyaan ini diajarkan kepada rekan-rekan terdekatnya, yang tahu, yang enggak tahu, enggak, enggak, yang tahu. Jadi, misalnya di Polres X, di bagian kesamaptaan, nah kami mengedarkan, ini di bagian kesamapta saja, yang enggak, yang enggak, gitu. Kalau di resasi, ya resasi saja yang rekan-rekan dekatnya. Sebelumnya, di resasi ada pertanyaan, apakah Anda mengenal pelaku yang bunuh diri? Jadi, mengenal, kalau enggak, kami enggak, enggak akan berikan. Nah, ini hasilnya. Jadi, yang menyebabkan bunuh diri di antara pilihan tekanan kerja, faktor lingkungan dari luar, dinas dan dante, itu dianggungis sendiri. Maka ternyata isinya jauh banget. Jadi, bukan soalan kerja di dalam, tinggi bahkan 71,9 persen. Oleh karena itu, memang bukan persoalan kantor. Dia persoalan di luar. Tetapi, gini kemudiannya, apakah organisasi bisa lepas tangan? Secara moral, tentu tidak. Karena di situ ada lembaga yang, sub-lembaga kepolisian yang, istilahnya, psikologi itu untuk mengobati, dan seterusnya itu. Itu, counseling lah. Itu pun nampaknya enggak berfungsi. Kita akan lihat nanti. Nah, ini pelaku bunuh diri mengalami susah dalam pergaulan. Nah, ini kepada juga rekan-rekan dekatnya, disebarkan pertanyaan semacam gini. Kita ingin tahu apakah si pelaku bunuh diri ini orang introvert, yang itu dalam sepuluhnya. Introvert ataukah orang yang ceria. Ternyata hasilnya itu, kebanyakan 40, itu tidak setuju. Ternyata memang ini data ini agak sedikit harus dibaca secara agak selama ini kita, ternyata enggak juga. Bahwa mereka itu biasa-biasa saja. Mereka juga yang ceria, mereka juga. Artinya, susah kalau di pertanyaan ini untuk menjawab ya atau tidak. Artinya kamuflasi tinggi. Itu ada sempat kami wawancarai, orang itu sebelum bunuh diri, malah biasa itu ketawa, terus dia apa-apa. Kayak gitu. Yang ragu-ragu cukup besar juga, tetapi kemudian yang setuju juga cukup besar. Tetapi poinnya adalah yang ini, 49 ini. Hampir setengahnya menjawab bahwa pelaku bunuh diri itu tidak mengalami susah gaul. Tidak mengalami susah gaul. Nah, itu saya kira beberapa. Nah, ini kemuan kedua. Nah, ini soal konselor. Bagaimana kita alamatkan bunuh diri ini kepada siapa? Lembaga apa? Nah, ini terpinggirkan secara struktural. Tidak mempunyai struktur. Ini problem konselor kita di kepolisian. Dia sebenarnya secara struktural itu tidak kokoh. Karena konselor ya. Dia hampir terpinggirkan secara struktural. Job description, job description, penghargaan itu, dan lain-lain itu minus. Dan kita memperasakan hal ini. Implikasi pada pengabayaan yang lain. Jadi misal regulator tes psiko, pegang senjata itu juga enggak ada lah. Nah, ini memang problem di bagian pengendalian konselor. Dari lima polda itu yang amat sangat kuat perhatian terhadap konselornya itu adalah Jawa Tengah. Waktu itu dipimpin oleh Pak Condro. Masih Pak Condro, Pak Doktu itu. Ini soal simpang siur tentang oh ya, ini problem konselor juga. Konselor itu juga enggak punya karir lah ya. Tapi ini problem klasik di organisasi kita. Dia hampir enggak punya karir lah kalau di konselor itu. dan kembali ke fungsi. Comotan dari aneka fungsi. Jadi mobilitas tinggi sehingga enggak bisa mendalami dan seterusnya. Bahkan mereka adalah bintara-bintara. Jadi ya memang arah psikologis atau struktural ini juga problem juga. Nah ini kultur ya. Paralel itu dengan pemberi konselor. Jadi saya agak lupa ini. Secara budaya itu konselor itu kalau di kultur kita posisinya lebih tinggi daripada yang mau dikonselori. Nah ini ada masalah psikologi. ada masalah psikologi. Saya meneliti di Jawa Timur yang Kapolresnya Uri yang kalau enggak salah sekarang di apa ini di Mabes kalau enggak salah sekarang ini di sini ada bunuh diri dua orang langsung waktu di penjagaan pakai senjata. Nah sebetulnya Bu Uri sudah ada gelagat itu dan dia sadar konselornya juga problem dia mengambil pimpinan itu mengambil sekaligus konselor. Nah itu lebih efektif sebetulnya. Tapi kan enggak tapi kan tugasnya menjadi anu menjadi bukan begitu penuhnya pemimpin itu. Tempat ketiga ini versi bunuh diri saya agak lupa lain-lain official note simpang siur pengeluaran visum. Nah ini ini problem memang untuk visum ini karena ini seringkali ada saya ingin menyebutnya sebagai politik lokal salah-salahan gitu soal teknis tapi ini saya juga agak lupa cermatnya memang harus belajar lagi hasil penelitian itu tapi paling tidak ada ada persoalan kekosongan regulasi di dalam visum mungkin siapa yang siapa secara otoritatif yang memegang hasil visum dan seterusnya ternyata hasil visum itu juga ada ada kredensialnya ada ada rahsianya saya enggak tahu persis ini akurasi pencatatan statistik ini yang yang tadi jadi karena isu bunuh diri ada isu yang wirang maka pencatatan diri selingkali berubah yang sebetulnya bunuh diri di tingkat false check lapornya bunuh diri begitu di tingkat orangnya sudah lain 5 best lain kayak gitu-gitu jadi memang problem akurasi semacam ini catatan metodologik ini adalah studi yang sangat awal yang sangat awal untuk menelak barangkali kalau ada studi-studi lebih lanjut bisa juga dikaitkan dengan stress seperti Prof. Chris tadi yang jadi concern FGD tidak diperoleh keluhan tunggalnya memang dalam FGD tidak ada keluhan tunggal memang keluhan ini dianalisis mana yang paling masuk akal jadi maksudnya itu keluhan itu banyak tetapi peneliti ini harus menelaah mana yang paling dominan diantara keluhan misalnya saja kalau dia ngomong ekonomi keluhannya ternyata faktor selingkuh sebetulnya yang menyebabkan faktor ekonomi jadi bukan ekonomi itu sendiri jadi memang faktornya bukan ekonomi tetapi lebih pada faktor-faktor sosial ini saya kira memang akhirnya harus mengabaikan jelasan psikologik dan mistis yang justru penguat masyarakat nah jadi banyak bunuh diri itu kalau di wawancara itu ada keterangan keterangan mistis jadi dia halu nisenasi melihat apa atau ada orang menyuruh dirinya sendiri melakukan bunuh diri nah sorry banget yang ini kami gak percaya jadi kami abaikan kami harus mencari data yang lain yang bisa apa yang menyebabkan dia tertekan bukannya faktor mistis itu ini kultur poin polisi merupakan status yang khusus yang saya sebut tadi jadi dia memang status yang istimewa yang yang memang agak sedikit bisa dimengerti kalau ini dia melakukan itu ya mudah untuk selingkuh itu mudah karena status tadi itu makanya jadi harus kuat-kuat iman banget jadi polisi jadi ini rekomendasi penguatan fungsi psikologis jadi konsulor struktural yang tadi saya sebut regulasinya perlu digagas perihal aturan tentang SOP penggunaan visum ini gak ada belum ada ini saya gak tahu sekarang kalau penelitian ini dimanfaatkan mungkin terpikir tapi jangan-jangan juga enggak juga ini menyangkut relasi dokes penyidik dan masyarakat seringkali masyarakat mau minta ke penyidik ini ada semacam kode etik tapi kalau kita tanya mana kode etik yang melarang memberikan visum dia juga gak bisa memberikan itu sebenarnya gak bisa memberikan alasan regulatifnya memang gak ada sekarang itu ini sangat aktor jadi di beberapa tempat itu jarang ya sekarang supaya guyup kalau anak si X itu menikah kita patungan guyup dan kayak gitu itu akan enak ini yang kayak gini itu hampir gak ada lagi atau terlupakan terlupakan wah ini betul ini sangat terasa ini saya kira memang kalau diantara Anda nanti jadi pemimpin ini perlu diperhatikan karena ini amal soleh amal soleh catatan ofisial tanpa akurasi yang tadi itu kemudian dalam rotasi mutasi anggota track recordnya itu juga lemah lemah ini saya kira saya kira demikian Mas Karman penelitian bunuh diri ini terima kasih salam terima kasih Prof. Tutrisno luar biasa memberi kita pemahaman terkait dengan bunuh diri terkhusus di kalangan kepolisian sebenarnya ada riset prop ya ada riset terkait dengan bunuh diri di kalangan polisi di Indonesia jadi itu perintah dari tempoh hari ketika Pak Jenderal Tito yang waktu itu jadi kapolri memerintahkan pusdokas untuk melakukan penelitian karena hampir setahun itu ada sekitar 16 kasus bunuh diri di kalangan polisi dengan beraneka raga motif tetapi kebanyakan motifnya keluarga nah ini harusnya dimintakan ke pusdokas itu karena itu perintah dan harusnya riset itu kan bisa dimuat di jurnal STIK atau di jurnal Litbang atau dimanalah yang penting bisa kita akses tapi setelah dari kemarin dan tadi sesianan saya cari dokumennya enggak dapat saya tanya juga sama teman di Litbang enggak ada juga ini mungkin problem kita bersama banyak riset yang bagus apalagi dilakukan oleh internal tapi kita enggak bisa mengakses saya kira demikian teman-teman kita bisa memberikan respon dari paparannya Prof. Trisno disini saya lihat ada Mas Ilham ini Mas Ilham di tempat duduknya Mas Ilham Halo aduh gimana Mas Karman ini gini Mas Rebani apa sebelum teman-teman apa yang apa S1 mohon mohon Mas Ilham memberikan tambahan terkait presentasinya Prof. Trisno tadi mohon gue akturnya terbatas terima kasih juga yang dikaitkan dengan hal-hal yang konteksnya halusinasi kayaknya waktu itu saya juga pernah Pak Dr. Trisno saya berbicara bahwa saya orang komunikasi orang komunikasi itu selain berbicara soal individualistik dia percaya soal interaksi Pak Trisno interaction jadi kalau orang ngomongin interaction maka kalau teori-teori komunikasi berbicara soal jaringan jaringan komunikasi atau yang kita bilang grouping nah kalau dari grouping itu akan kelihatan sekali misalnya ada orang misalnya dia berkomunikasi dengan orang lain maka akan terlihat misalnya sudah ada ciri-ciri tertentu dia ingin berusaha keluar dari konteks grouping misalnya yang tadinya dia itu biasa saja dia menjadi overacting misalnya misalnya yang tadinya dia itu tertawanya biasa tertawanya menjadi histeris misalnya atau yang kedua adalah ketika dia berbicara dia menjadi lebih misalnya agamais jadi akhirnya di dalam teori-teori komunikasi tentang ngomong suicide atau yang namanya bunuh diri ini akan sangat terlihat lagi dari pola interaksi gitu Pak Trisno kemudian orang komunikasi juga percaya bahwa ternyata ada gen-gen tertentu yang membuat orang berani melakukan bunuh diri nah bunuh diri ini juga dikaitkan dengan ini dengan apa ya kalau di komunikasi dikatakan ajang mereka melakukan demonstrasi ajang jadi bunuh diri pada anak-anak terutama penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang komunikasi kayak Bertissel mengatakan bahwa salah satunya adalah anak itu ingin berbicara kepada ibunya atau orang tuanya ingin memberikan protes protesnya diberikan dalam konteks bunuh diri jadi kesalahan-kesalahan saya setuju dengan Pak Trisno bahwa sangat terlalu dini bila kita langsung mengatakan bunuh diri ini karena berasal dari keluarga atau bunuh diri ini berangkat dari ekonomi sebenarnya mungkin ada sesuatu yang sepele kalau di komunikasi itu kesalahan berkomunikasi saja bisa membuat orang bunuh diri kesalahan berkomunikasi jadi jangan salah antara orang tua dengan anak ketika salah komunikasi anaknya itu under the belt kena hatinya kemudian dia diem dia terlepas dari konteks sosial interaksinya akan terlihat dari teman-temannya ternyata dibunuh diri karena ternyata dia gak kalau dalam model sistem grouping itu dia udah keluar dari grup gitu loh keluar dari grup jadi seperti itu Pak Pak Soekarman Pak Trisno saya pengayaan saja saya Durkheim ini memang erat banget dengan orang-orang komunikasi tapi kalau saya dari komunikasinya Pak saya tidak melihat dari konteks sosiologisnya gitu Pak Makasih Pak Trisno Terima kasih Mas Ilham Wah saya tertanding sebenarnya jendernya Mas Ilham di konteks ini ya ya baiklah teman-teman ini tadi Pak Dr. Ilham telah memberikan tambahan saya buka session ya buat teman-teman waktunya terbatas kalau bisa sekitar satu menit saya memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap paparan dari Prof. Trisno monggo teman-teman sebutkan mohon izin dengan mahasiswa Arios dari STK PTK ya mohon izin memberikan tanggapan terkait masalah topik ini yang terkait masalah anggota bunuh diri jadi kebetulan pengalaman kami di Polda Banten terakhir kami bernas di Polda Banten di Fores Cilegon intensitas kerja memang sedikit lebih tinggi dibandingkan fores-fores lain karena di Fores Cilegon itu ada BUMN yaitu Krakatau Steel terus juga ada Pelabuhan Merak yang memang mobilitasnya sangat tinggi dan tekanan-tekanannya sangat tinggi jadi kalau pengalaman yang kami lakukan dengan untuk mencegah tingkat stres anggota ya memang anggota ini kan selalu merasa bahwa mereka adalah bawahan jadi sangat canggung untuk berbicara kalau di kami itulah sebenarnya tugas seorang perwira di situ kesalahan yang saya lihat dari tugas dari seorang perwira ini rata-rata seorang pimpinannya adalah kalau mereka cenderung pasif dan menunggu anggota yang akrab yang mendekatkan diri ke mereka atau mereka hanya mendekatkan diri ke satu dua anggota makanya rata-rata pimpinan itu punya orang dekat satu dua satu dua kalau buat saya ini termasuk salah satu potensi untuk membuat anggota-anggota lain yang tidak berani mendekat menjadi potensi untuk melakukan bunuh diri karena merasa dikucilkan dengan alasan-alasan yang sudah dipaparkan tadi yang kami lakukan sebagai waktu itu sebagai kanit adalah kami memang ini tidak bisa dilakukan ketika apa namanya ketika jenjang karir sudah meningkat ini biasanya bisa dilakukan pada jenjang karir di tingkat awal seperti kami ibda-ibtu menjadi kanit menjadi panit yaitu kita melakukan pendekatan yang lebih intens tidak hanya pendekatan ke dalam kelompok tapi pendekatan ke individu yang kami lakukan dulu itu bahkan sampai menyentuh ke keluarganya jadi kami ketika kita ngobrol kita ajak ngobrol satu orang perorangan ketika kita berkumpul kita akan kalau ada yang diam kita ajak ngobrol kenapa diam begini bahkan kalau memang kita lihat ada masalah kita kita yang mendekat untuk punya masalah apa dan yang selalu saya lakukan ketika pulang waktu dinas sudah selesai adalah bermain ke rumah anggota satu persatu saya datangi rumah anggota untuk mengetahui keluarganya seperti apa berapa istrinya seperti apa pribadinya anak-anaknya berapa rumahnya di mana itulah yang menurut kami bisa membantu untuk mencegah itu dan juga membantu untuk meningkatkan motivasi karena pada dasarnya kita sebagai seorang perwira adalah orang tua mereka ini yang kurang disadarin oleh banyak perwira bahkan dari bukan hanya dari lulusan AKPOL bukan hanya dari lulusan SIPSS yang kasarnya masih muda tapi bahkan yang dari lulusan SIP pun atau SAG pun mereka banyak yang tidak memahami ini mereka seperti mengacukan jadi kalau ada anggota satu yang dirasa pintar itu saja yang dipanggil terus atau satu anggota yang dirasa mendekatkan diri ke mereka itu saja yang digunakan terus padahal anggota yang lain pun sebenarnya mereka punya potensi dan mereka punya masalah itu yang harus kita gali mungkin itu saja Pak saran dari kami terima kasih banyak untuk waktunya selamat sore oke terima kasih Mas Arios pernah bertugas di Cilegon ya itu memang trafiknya tinggi sekali daerah industri saya kira langsung saja Prof Sutisno ini dari tambahan dari tadi Pak Ilham dan Mas Ariel ini bisa kita anggapi monggo makasih banyak Mas Karman kalau aduh ini hebat ya Pak Ari ini ya kalau ya kalau kita sih orang saya agak sedikit menarik dari seorang sosiolog dan seorang pengajar kita sedang berbicara antara saya manusia dengan manusia bahwa apa yang dilakukan ini kan sebuah amal yang besar amal kemanusiaan yang luar biasa yang besar memang selayaknya kita kan harus begitu tetapi begini coba Ari ini renungkan bahwa ya betul bahwa kita harus melakukan keguyuban itu itu sekali lagi amal yang besar tetapi begini ini kan aktor banget yang dilakukan Ari ini aktor sangat bukan sistem gitu loh jadi kalau kita itu ada dalam sebuah kantor birokratik kita itu harus sistem bagaimana dibuat sistem itu guyub gitu misalnya tetapi sistem itu bisa sangat anudah lokalistik deh kalau misalnya Ari nanti Kapolres dimana itu ditradisikan anggota saling mengenal satu dengan nyaling anaknya itu kalau perlu bintar yang lama dia lahir di situ besar di situ mungkin pensiun di situ membuat bisnis barang-barang yang bagus kayak gitu-gitu kan ya saling menolong wah itu berpahala sekali tapi sekali lagi kita kan kantor birokrasi yang dilakukan ini kan aktor-aktor gitu ya syukur kalau kapolresnya Ari kali kalau yang lain lain lagi kita itu harus membuat itu sebagai sebuah sistem bagaimana sistem itu sebetulnya sudah ada yaitu apa tapi menurut saya sih terlalu jumping modern karena hal-hal yang kayak gini terlalu dipercayakan kepada ini kepada fungsi kanselor ini sebenarnya ini ini institusi modern banget nah modern nggak mengenal dunia keguyuban nah itu kalau misalnya kita orang timur dibangun kayak gitu wah itu hebat mungkin kalau di PT.IK itu ya pengajian setiap hari kemis mungkin di tempat lain juga ada ya tapi hemat saya itu kurang karena kan harus sambang ke teman-teman yang lain yang rumahnya hajatan harus datang kalau perlu nyumbang kayak gitu memang kalau faktor dikucilkan tadi itu memang faktor kebanyakan itu kalau Durkai menyebutnya itu faktor anomik jadi solidaritas dia merenggang yang tadinya tapi tentu itu bukan nggak ada masalah tetapi dia berhenti di situ dia anomik dia karena solidaritas agregasi sosialnya itu merenggang terenggangkan dia bikin dia stres nah itu apa ya kalau kalau ini kan faktor dalam faktor dalam betul-betul nyaris yang diceritakan oleh Ari ini faktor dalamnya tapi juga kalau teman-teman itu ada faktor luar loh jadi misalnya faktor perselingkuhan itu banyak dan itu faktor luar nah perselingkuhan itu faktor luar tetapi yang perwira itu perselingkuhan faktor dalam itu banyak cerita-cerita faktor dalam nah itu saya kira mas Karman kalau jadi saya mungkin nggak terlalu terpat mungkin masih ada waktu saya persilahkan yang lainnya untuk memberikan pertanyaan kepada Prof. Trisno Monggo nah sementara belum ada Prof jadi ini juga setengah enam kita harus apa ya mungkin kita beri apa keleluasaan sekitar ya 10 minit lagi Prof kita lihat apa katatan dari Prof. Trisno Paparan dari Pak Ilham dari Prof. Trisnanda juga tadi dari Mas Ari luar biasa menurut saya mungkin tadi tanggapan posisional terhadap Mas Ari yang pernah bertugas di Cilegon itu bisa jadi model gitu kalau ditulis dengan baik gitu kan ini bisa jadi sumbangan apa buat institusi karena hal-hal seperti ini sangat sedikit banyak model tapi tidak dituliskan gitu tidak apa tidak disebarkan tidak didiseminasi sehingga yang lain-lain tidak mendapatkan hal-hal apa best practice yang sangat berguna buat tugas sehari-hari kepolisian karena bukan cuma di Cilegon mungkin di Jakarta dan beberapa daerah itu ya tugasnya tugas polisi itu berat sekali gitu artinya semua problem masyarakat apa harus bisa diserap gitu kan semua fenomena harus bisa dirasakan sehingga apa kita bisa secara dini mencegah hal-hal yang istilahnya bisa mengganggu kampit masyarakat mungkin se dengan waktu yang terbatas Prof. Sutitra bisa memberikan kesimpulan akhir sekitar 2-5 menit terima kasih Mas Karman saya kira memang ini hal yang rumit saya kan tidak menampilkan data-data yang agak lengkap sebetulnya data itu ada bahwa begini angka bunuh diri di kepolisian itu juga ternyata didominasi oleh rekan-rekan yang dari Samapta dan Brimog itu aneh memang jangan dikira menurut saya sih ternyata selewa wancar itu diantara mereka banyak yang sering nganggur juga dibandingin misalnya lantas atau reserse gitu artinya memang bukan ritme tugas yang tinggi yang menyebabkan bunuh diri tetapi yang gak ada kerjaan juga bisa bunuh diri gitu itu saya kira poin apa Mas Karman siap saya kira ini saya apa saya mendapatkan apa beberapa ini Prof beberapa kesimpulan disini mungkin saya kira kesimpulan terbaik itu ketika apa teman-teman tadi bisa menyebabkan dengan apa dengan baik kemudian nanti Prof sebetulnya bisa kirimkan ini slide itu Prof chat kita gitu kan biar teman-teman juga bisa punya pegang oh iya maksudnya slide ini dikirim siap betul Prof kemana di chat ini Prof di tekannya ada di bawah chat itu tinggal ada lampirannya di file itu oh gak ngerti ya saya coba atau dikirimkan ke saya nanti teman-teman bisa hubungin ke saya oh iya jadi sampai kalau teman-teman apa misalnya membutuhkan referensi terkait dengan bunuh di kalangan polisi ya Prof bisa jadikan apa perujukan ya kira gitu Prof mungkin ya baik mas siap ini terima kasih Prof ini sudah apa mengisi terima kasih Mas Karman Mas Karman saya usul minggu besok itu Mas Ilham ya selasa masih kosong Prof Ilham ya selasa Prof saya paparan penelitian saya paparan penelitian oh iya 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 betul hari selasa sekalian aja paparan penelitian langsung soal perlu nafas soal yang datang itu orang Karopenmas Pak orang-orang humas datang semua waktu itu harus energinya itu seperti penelitian saya tentang pemanfaatan itu apa sosial media oh keren terhadap pembentukan persepsi dan legitimasi Polri ah itu keren sekali saya ada beberapa beberapa karya tulis terkait itu Mas Ilham luar biasa luar biasa saya saya belum berani publish karena itu kan mau dipaparin oh siap keren nah itu teman-teman harus lihat itu harus datang kalau bisa boleh karena hari ini pekerjaan kita sebagian ada di virtual dan virtual itu menjadi fakta membuat kita ketika menjadi fakta kita berhubungan dengan apa ya gejala-gejala itu misalnya hari ini misalnya ada seorang ustad ditangkap itu kan dari hal virtual menjadi hal fakta ya ya begitu Mas Ilham ini luar biasa bisa melihat gejala ini menjadi sebuah problem tersendiri karena saya dengar di Yanma Polda Metro itu ribuan pengaduan terhadap ini kasus beginian undang-undang itu itu gara-gara cuma cuitan-cuitan metode yang kadang-kadang kita juga gak bisa sadari orang-orang itu mencuit karena kesadarannya atau karena ketidaktahuannya atau memang karena apa terus saya pernah bicara dengan diri saya berbaris dia diminta oleh BPK diminta waktu itu ada audit ya kok gak ada apa pencegahan sosialisasi mereka bingung karena itu bukan tugas kami tugas kami adalah penindakan gak ada tugas yang sifatnya humas kita tanya ke humas gak ada juga di humas kemana ini kan gitu akhirnya ya humas juga humas itu kan di antara-tara kutip kan kayak pemadam kebakaran ya nah ini hal-hal ini mungkin Mas Ilan bisa bongkar ya siapa ini Pak Krishnanda belum muncul mungkin sudah lagi sibuk ya saya kira kita tutup saja ya oke Mas Karman terima kasih sekali kepada Pak Dr. Sutrisno yang telah memberikan keparangan kepada kita semua di sore ini dan teman-teman yang dari tadi bertahan naik turun dari 27 ke 28 tapi disini kita catat semua siapa yang izin pun kita catat untuk laporan teman-teman terima kasih ya atas kesetiaannya dan Mas Ari tadi yang telah memberikan mungkin bisa dituliskan dalam sebuah artikel bisa dikiriman ke Pak Krishnanda Mas Ari yang dari Celagon ya tulisan ya Mas gak apa-apa tulisan itu karena itu fakta siapa oke terima kasih semuanya teman-teman terima kasih Mas Karman sehat selalu terima kasih izin live ya saya selamat menikmati salam salam selamat menikmati